Sambil makan buah yang ada di kebun, atau siram tanaman sebentar, kemudian lanjut dengan belajar buat api, sambil panggang api, sambil bakar jabung juga, terus sambil baca-baca buku. Untuk eksklus sore hari, setelah itu pulang ke rumah, mengerjakan tugas-tugas yang ada, tugas-tugas rumah, ataupun PR yang diberi oleh bapak ibu guru juga. Kemudian makan malam, terus belajar lagi, atau kalau jemput belajar, nonton, kemudian tidur. Terus selama masa pandemi ini, kurang lebih sama karena setiap hari itu dihabiskan, waktunya itu dihabiskan di sekolah untuk mempersiapkan diri ke provinsi waktu itu. Jadi kurang lebih sama waktunya. Di kebun itu biasanya bisa datang, biasanya beristirahat sejenak itu sambil makan buah yang ada di kebun, atau siram tanaman sebentar, kemudian lanjut dengan belajar buat api, sambil panggang api, sambil bakar jabung juga, terus sambil baca-baca buku, terus kalau sudah malas main dengan adik, atau lanjut lagi siam tanaman. Iya, masih selama ini karena guru Ibu Cecil masih di luar, jadi ada Pak Iwa juga. Nah, tapi selama ini masih nonton-nonton video di Youtube tentang praktikum-praktikum, karena saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang praktikum yang akan diujikan nanti, karena dari rayon sampai di provinsi juga tes yang ada, cuma tes teori. Jadi kalau teori saya pikir saya bisa, tapi untuk praktikum saya lemah karena belum mencoba untuk melakukan praktik seperti ini. Untuk eksklusor hari hari, setelah itu pulang ke rumah, mengerjakan tugas-tugas yang ada, tugas-tugas rumah, ataupun PR yang diberi oleh bakat ibu guru juga, kemudian makan malam, terus belajar lagi, atau kalau jenuh belajar, nonton, kemudian tidur. Terus selama masa pandemi ini, kurang lebih sama karena setiap hari itu dihabiskan, waktunya itu dihabiskan di sekolah untuk mempersiapkan diri ke provinsi waktu itu. Jadi kurang lebih sama waktunya. Di kebun itu biasanya bisa datang, terus biasanya beristirahat sejenak itu sambil makan buah yang ada di kebun, atau siram tanaman sebentar, kemudian lanjut dengan belajar buat api, sambil panggang api, sambil bakar jabung juga, terus sambil baca-baca buku, terus kalau sudah malas, main dengan adik, atau lanjut lagi siam tanaman. Ya, masih selama ini karena ibu Cecil masih di luar, jadi ada Pak Iwa juga, nah tapi selama ini masih nonton-nonton video di Youtube tentang praktikum-praktikum, karena saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang praktikum yang akan diujikan nanti, karena dari rayon sampai di provinsi juga tes yang ada, cuma tes teori, jadi kalau teori saya pikir saya bisa, tapi untuk praktikum saya lemah karena belum mencoba untuk melakukan praktik seperti ini.